Tiga bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Iman Diri resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia mulai hari ini 1 Februari 2021. Bank syariah hasil merger ini akan menjadi bank syariah terbesar di tanah air dengan total aset sekitar 239,56 triliun rupiah. Bank syariah Indonesia harus benar-benar menjadi bank syariah yang universal. Artinya harus terbuka, harus inklusif, harus menyambut baik siapapun yang ingin menjadi nasabah agar menjangkau lebih banyak masyarakat di tanah air. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor Anne French. Perkembangan ekonomi syariah saat ini menjadi perhatian yang sangat penting terutama di dunia Islam. Di negara-negara Islam, penggunaan ekonomi syariah menjadi hal yang pokok untuk dibicarakan. Nah, kali ini kita akan membicarakan hal tersebut bersama pakar yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama dengan Ibu Dr. Triuni Hendrawati. Persilahkan Ibu. Ya, Alhamdulillah Nipun Lusi ya. Kita telah kedatangan narasumber yang kompeten yaitu Profesor Suhendar Suleman. Nah, beliau adalah merupakan guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi beliau punya kepakaran yang hebat nih, Ibu Lusi ya. Jadi, ini kita akan membicarakan tentang ekonomi syariah dari konsep dan lain-lain sehingga kita semua tercerahkan. Nah, selamat datang Profesor Suhendar. Selamat datang Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah nih Prof. Kita sudah ada perkembangan tentang ekonomi syariah. Mungkin untuk mencerahkan kita semua Prof, mungkin bisa dijelaskan kepada kita tentang konsep dan juga apa yang dinamakan dengan ekonomi syariah terlebih dahulu. Silahkan Prof. Baik, terima kasih Ibu Yuni dan Ibu Lusi. Terima kasih juga atas undangannya ya untuk hadir di podcast ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang ekonomi Islam ya, ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah dikenal di Indonesia sudah kira-kira 30 tahun. Sebenarnya itu juga ekonomi Islam. Orang kelihatannya kurang enak kalau nggak bilang ekonomi syariah, kalau dibanding ekonomi Islam. Kelihatan ada Islamnya gitu. Seolah-olah yang lain jadi nggak enak. Jadi makanya syariah itu sebenarnya Islam. Oleh karena itu, sebagai suatu ekonomi ya, itu sama dengan yang konfesional, artinya dia suatu ilmu. Suatu ilmu juga suatu sistem. Dia suatu ilmu juga suatu sistem ya. Ekonomi itu juga ekonomi syariah ini. Jadi kenapa dia disebut suatu sistem? Karena memang di dalamnya, di dalam ekonomi ini, ekonomi syariah, di dalam kontek ini adalah banyak faktor. Banyak elemen. Yang saling berhubungan. Yang komplek sifatnya. Dan nanti satu sama lain saling berhubungan dan kaitannya membentuk suatu sistem yang bermakna. Itulah suatu sistem. Di lain pihak, ekonomi syariah atau ekonomi yang biasa juga sebut sebuah suatu ilmu. Kenapa? Karena dia mempelajari sesuatu. Yang kalau secara sesuatu tentang kegiatan ekonomi dan hal-hal lain manusia dalam kontek ekonomi, tapi dalam kontek Islam. Sesuai dengan apa yang syariah Islam. Jadi sebenarnya sama dengan ilmu ekonomi, tapi dalam kontek Islam. Karena dia banyak faktor di sana. Oleh karena itu, di dalam ekonomi syariah ini atau ekonomi syariah ini yang jelas bahwa ada lima filosofi. Lima, dia disebut dengan makosid. Ada lima hal. Satu, makosid ekonomi syariah itu adalah hif had bin. Itu menjaga agama. Jadi kalau kita menjalankan ekonomi syariah itu sama dengan menjaga agama. Bagaimana agama itu bisa berkembang dan bisa eksis sesuai dengan syariahnya yang sebenarnya. Tidak kemana-mana. Yang kedua, hif an-nas. Itu menjaga jiwa. Jadi jiwa di situ dijaga. Tidak melantur kemana-mana pola pikir dan sebagainya. Jiwanya dalam kontek akidah Islam. Syariah Islam. Yang ketiga, menjaga akal. Itu hif al-akal. Itu menjaga akal. Supaya akal itu tetap berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan pada koridor yang tertentu. Tidak melantur kemana-mana. Sekarang akal itu bisa ke arah yang positif, bisa negatif perkembangannya. Yang keempat itu menjaga harta. Hif al-mal. Menjaga harta. Jadi menjalankan ekonomi syariah ini sama dengan menjaga harta. Supaya harta itu dalam kondisi yang selalu baik. dan benar. Dan halala dan toibah. Semuanya pada kondisi yang seperti itu. Karena disitulah prinsip ekonomi Islam. Yang kelima yang terakhir, maka sudah adalah menjaga keturunan. Jadi supaya keturunan ke depan itu juga kita berpikir seperti itu. Tidak masuk ke yang subhat atau yang haram nantinya. Dalam kontek ini. Jadi harta itu yang telah diunugerahkan oleh Tuhan itu untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Oleh karena itu disini perlu saling membantu. Ekonomi itu adalah membantu, saling membantu. Saling sharing. Satu sama lain. Sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik, kepuasan bagi semua masyarakat. Karena di dalam ekonomi itu banyak hal yang langka. Sumber daya itu. Jadi dengan sharing itu, dengan sharing dan lebih dinamik, inovasi itu akan membuat semua jadi tidak langka. Semua tersedia. Itu saya kira dalam kontek ekonomi. Oke. Baik. Prof, kita sangat tercerahkan lagi ya. Dengan lima hal tersebut. Tentu saja Indonesia sebagai negara muslim yang paling besar, penduduknya, tentu saja sangat memberikan suatu inspirasi besar untuk itu. Nah, salah satu yang sekarang sedang ada, itu adalah tentang merger tiga bank syariah, yaitu BNI, ada BRI syariah, dan juga bank mandiri syariah untuk menjadi BSI. Nah, untuk itu mungkin Prof bisa mencerahkan kepada kita semua tentang hal tersebut, bagaimana itu bisa mempunyai kemanfaatan yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia. Silahkan Prof. Baik, terima kasih, Bu Yuni. Tadi sudah saya katakan bahwa bank syariah ini harus punya manfaat buat masyarakat. Tapi juga koridornya adalah harus islami. Sesuai dengan hukum Islam. Jangan sampai nabrak riba, haram, dan sebagainya. Subhat saja jadi masalah. Jadi, kehadiran bank syariah ini manfaatnya harus mampu memberikan banyak hal. Di antaranya, satu, mendorong penumpuan ekonomi. Penumpuan ekonomi harus tercipta dari situ. Yang kedua, secara singkat, menciptakan anggaran negara yang memihak kepada rakyat. Diperoleh secara baik dan halal. Yang ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak mubazir. Nantinya direncanakan secara baik. Yang empat, mendorong penyediaan pelayanan publik. Secara terukur. Yang kelima, pemerataan dalam distribusi pendapatan yang memihak rakyat. Melalui G-Swap dan sebagainya. Nah, dalam konteks merger ini, itu adalah dalam konteks itu. Apa artinya bahwa ketika bank itu kecil-kecil, jadi merger ini suatu kinesayaan. Jadi, sesuatu yang akan memberi manfaat. Jadi, nanti kalau hasil merger ini tidak memberi manfaat, berarti kekeliruan. Ada kekeliruan dalam kebijakan merger. Jadi, merger ini adalah membuat skala usaha menjadi lebih besar. Sehingga kemungkinan pelayanannya menjadi lebih besar. Cuma persoalannya adalah, dengan merger ini, diperkirakan, banyak ahli memperkirakan bahwa akibat merger ini, dampak positifnya adalah Bank Sariah Indonesia ini bisa menduduki ranking 10 bank Sariah di dunia. Jadi, besar sekali. Cukup besar di dunia. Nah, oleh karena itu, masalahnya adalah, merger ini perlu waktu. Itu perlu, berarti perlu biaya. Ya, cukup besar. Jadi, nanti harus efisien dikelola. Karena merger ini kan banyak dari macam-macam budaya, juga jumlahnya, enggak kearuan, bisa enggak efisien. Harus dikelola secara efisien. Jadi, itu yang terjadi. Bahkan merger ini, itu baru terjadi, aslinya, nanti di bulan Oktober. Sekarang ini baru-baru, baru apa, pilot project ya. Pilot project setelah ini, percobaan. Jadi, nanti di sekitar Oktober itu baru-baru terbentuk. Nah, itu cost ya. Dan memang jadi besar loh. Dengan merger ini, kalau enggak salah itu, asetnya itu bisa di atas 200 triliun ya. Total asetnya nanti. Dari ketiga bank ini ya. Saya kira sangat besar. Dari aset itu. Karena dari situ bisa banyak berbuat. Cuma di masyarakat sekarang. Memang ini juga harus diperhitungkan oleh teman-teman di, di manajemen bank secara Indonesia nanti, bahwa dengan merger, itu akan skalanya besar, itu biasanya mengambil porsi yang besar. Usaha-usaha menengah ke atas yang diambil di bidik-bidik. Karena kan dari sisi bank, dia menguntungkan. Persoalannya adalah, banyak teman-teman dari Muhammadiyah terutama ya, yang mencurigai, dari menurut kata merger ini hati-hati. Kalau-kalau merger ini hanya menguntungkan pihak yang besar. Nanti usaha kecil menengah tidak diperhatikan. Jadi itu ya segera yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di manajemen ya. Karena kebetulan komisaris utamanya teman saya itu, Pak Mulya, Dokter Mulya Siregar ya, komisaris yang baru di sini, saya berharap beliau saya kira mampu untuk itu. Cuma saya tidak tahu, karena ini milik pemerintah, bank ini, kalau ada pesan-pesan pemerintah, mungkin saya nggak tahu seperti apa. Ini juga persoalan. Mudah-mudahan profesional, teman-teman di sana. Jadi, manfaatnya yang penting nanti. dan juga menjaga kos supaya jangan sampai besar ini menjadi mubazir. Kosnya besar. Harus banyak yang dihitung betul. Nah, sebenarnya itu yang sebenarnya kenapa ekonomi seri ini kurang berkembang dengan bagus di Indonesia ya. sebab masih mengutamakan sektor keuangan. Padahal banyak sektor yang perlu digarap. Sektor perdagangan, kemudian juga sektor produksi, sektor jasa, dan sektor lainnya. Sudah ada memang ada hotel sariah. Tapi belum banyak juga. Dan belum. Hanya-hanya beberapa kotak saja. Terus ada juga yang namanya, selain hotel, yang juga berbawah segera ada pariwisata sariah. Itu juga hanya beberapa. Dan yang paling potensial sebenarnya, dan belum tergadap dengan bagus, belum terkoneksi dengan secara bagus di dalam sariah, adalah mengenai halal, produk halal. Juga bicara sariah, sebenarnya ekonomi sariah itu adalah yang namanya jakat. Ziswa. Itu potensinya di atas 200 triliun itu per tahun. Belum lagi wakaf tunai, wakaf tunai. Itu juga potensi 200 triliunan ke atas per tahun. Itu sama sekali belum tergadap dengan bagus. Jakat sudah mungkin sudah 20-30 persen. Tapi kalau wakaf sama sekali belum. Masih-masih liat. Jadi ini perlu di... Jadi tadi, harus satu sistem. Harus dikoneksi sama lain. Bukan hanya keuangan, juga adalah produksi. Kemudian juga perdagangan. Yang halal dan toibah. Kemudian produksi di lapangan. Bukan hanya saham saja. Itu kan kecil. Jadi ini sebenarnya. Yang kaitannya dengan kenapa masyarakat kurang mau nama sariah. Karena keuangan sariah kan jauh dengan masyarakat. Coba kalau dikenalkan ekonomi secara ini dengan bagaimana memproduksi padi misalnya, tanaman, atau kerajinan secara sariah. Di mana itu bagi hasilnya? Antara pembuat dan... Kan kekadang upah saja kan semuanya. Tapi yang sariah bagaimana? Kalau dia dapat sekian, berapa? Yang sariah itu. Menurut aturannya. Yang penting menyenangkan dan memang secara hukum dihargai orang itu. Jadi pekerja itu bukan sebagai faktor produksi. Tapi dijadikan sebagai mitra. Itulah sariah. Jadi sariah itu bagus. Saya kira-kira sekali, Pak. Ya. Prof Hendar, kami melihat dari Google Schooler Bapak nih. Ya, Google Schooler Prof nih. Ada salah satu yang menarik adalah tentang ekonomi yang terkait dengan UMKM dan kewirausahaan. Mungkin bagaimana apa namanya para UMKM dan lain-lain ini bisa mengakses daripada ekonomi sariah tadi ya, yang cukup mumpuni tadi. Silahkan, Prof. Betul. Jadi untuk UMKM itu sebenarnya dia bekerjas memproduksi barang atau jasa atau berdagang ataupun apa, menjual jasa atau berjasa. Itu secara sariah. Jadi harus dia dulu sebenarnya dibikin sariah ya. Nah ini harus ada sosialisasi yang bagus dari berbagai pihak. Sekarang memang sudah ada tahun lalu terbentuk yang namanya KNKS, Komitian Nasional Ekonomi dan Keuangan Sariah. Kebetulan waktu fit on and proper direktur utama sampai direktur yang lainnya, saya ikut memfit gitu. Kebetulan. Untuk itu ya. Dan itu langsung dibawa presiden ya. Sudah tahun lalu gitu kira-kira. Sudah berjalan. Nah mudah-mudahan dengan adanya KNKS ini bisa nyambung. Jadi yang produksi itu sariah gimana? Nah untuk mengakses mereka itu ke Keuangan Sariah, ke Bank Sariah kadang-kadang kejauhan ya. Maka ada yang namanya BPR Sariah. Sudah itu ada 165. Kalau Bank Umum Sariah itu ada 14. Kalau usaha unit Sariah bank juga, tapi unitnya itu ada sekitar 20-an. Nah ya satu lagi yang bisa diakses oleh UKM ini, terutama yang usaha kecil dan mikro, ini adalah BMT. Betulma Watamwil. UMT kebetulan punya itu. Saya kebetulan ikut mendirikan. Dan BMT di Indonesia itu sudah ada sekitar 4.500-an. Kemudian ada lagi kooperasi Sariah. Ada sekitar 500-an gitu ya jumlahnya. Ini ada di produk pesantren, ada di tempat lain. Nah ini bisa dimanfaatkan. Cuman persoalannya adalah BMT dan kooperasi Sariah ini kadang-kadang mereka juga berkembangnya sulit. Kenapa? Harus dibikin sistem. Karena ada BMT yang kelihatan uang, ada yang BMT kekurang uang. Ini kan itu jadi persoalan. Mestinya kan masuk gitu. Muter gitu ya. Nah ini yang belum terjadi. Sehingga ini perlu diperbaiki oleh berbagai pihak, oleh pemerintah terutama. Karena Sariah ini sudah lama ya berkembang. 30 tahun lalu kebetulan Bank Sariah pertama, Bank Muammala itu lahir tahun 1992. Di Indonesia itu, saya kebetulan hadir di hotel safari di Puncak ya. Pembetulan saya hadir kebetulan. Jadi harusnya kita ini sudah berkembang. Tidak hanya di bank, antara lembaga pahlawan bank, non-bank itu ada link dengan bagus, dan masyarakat bisa mengakses. Di pedesaan itu dibantu dengan BPR dan BMT tadi, dan kooperasi Sariah. Kalau ini di link dalam sistem keuangan Sariah di link, maka ini akan bagus, saya kira. Yang kedua, pendidikan, apa namanya, pelatihan atau sosialisasi tentang ekonomi Sariah ini harus sampai ke desa. Mungkin perlu diajarkan, mungkin mata pelajaran atau sedem-sedem di SDSD, SNP, SMA gitu kan. Ini kan baru diperluan tinggi nih. Itu kan belum semua ya. Sekarang ini perlu menyeluruh. Karena ini adalah potensi. Ini salah satu, bukan alternatif lagi, itu suatu kenisayaan bahwa ekonomi Sariah ini bisa menangkal radikal-radikal bebas yang gak kaduan di ekonomi ini. Sekarang ini penting. Dan ini potensi ya. Tapi asal konsisten. Dan istiqomah tadi ya, melakukan ini. Ada satu lagi yang menarik nih, Prof. Menurut pandangan Prof, bagaimana perkembangan perekonomian Sariah, terutama di Indonesia, berkaitan dengan Islamphobia dan sebagainya seperti itu. Sehingga mencoba untuk bisa membranding yang namanya ekonomi Sariah itu untuk bisa diterima semuanya. Tidak hanya oleh masyarakat yang beragama Islam, tapi non-Muslim juga. Bagaimana nih, Prof? Menurut pandangannya. Sebenarnya, ekonomi Sariah atau kemislam ini, itu di dalam konsepnya, dalam beberapa hal itu, itu adalah, salah satunya adalah adil. Ada tiga cirinya. Adil, tumbuh sepadan, bermoral, bermoral, dan beradab. Jadi ekonomi Sariah adil. Apa artinya bahwa adil? Jadi dia tidak memberatkan sesuai dengan kontribusinya. Jadi sebenarnya dari pengalaman yang sudah, non-Muslim juga sudah banyak yang menggunakan ekonomi Sariah. Karena memang adil tadi. Tapi untuk beberapa hal, memang ada beberapa kegiatan yang masih belum baik. Contohnya, kalau ada seorang kredit di bank, sudah belum habis masanya, mau dilunasin, itu enggak boleh dilunasin. di bank mulai, kalau saya boleh, di Sariah enggak boleh. Kenapa? Karena tadi, mengurangi margin kan, merusak sistem gitu. Nah ini yang perlu diberbaiki di bank Sariah. Dan orang non-Muslim sudah banyak. Jadi kalau sudah sistemnya, dengan mudah robah ya, karena kita masih banyak musyarokah, dan banyak murabahah ya. Tapi kalau sudah mudah robah, bagi hasil, itu paling adil saya kira bagi hasil itu. Dalam konteks mudah robah. Dan musyarokah juga ada. Tapi kebanyakan murabah, murabah itu perdagangan. Nah perdagangan ini masih kadang-kadang, perhitungannya di dalam bank, itu ada kaitan sedikit dengan bunga gitu. Dan kadang-kadang lebih mahal, murabahah ini daripada kredit biasa di bank. Itu yang paling banyak. Sebagian besar, transaksi kita di bank itu adalah murabahah, jual beli. Karena itu diidentikan nanti, dengan sesuatu barang, kemudian dia berapa harus mengangsur, berapa keuntungan bank, dibagi, ketemu. Nah itu sering-sering, kalau dengan bunga bank lebih mahal. Tapi dengan mudah robah ini sebenarnya menguntungkan. Karena si pemilik usaha nggak perlu melakukan modal. Bank yang memedali. Nanti baru hasilnya dibagi. Lost and profit sharing mestinya ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi cukup. Mestinya tadi ada empat prinsipnya ya. Cirinya, satu adil, kedua tumbuh sepadan, yang ketiga bermoral, yang keempat itu beradam. Menarik ini Prof, untuk dikembangkan kembali, baik dalam kajian penelitian, maupun pengabdian masyarakat, terutama terkait dengan sosialisasi, perbankan syariah, atau sistem ekonomi syariah. Ya Bu Yuningyeh? Silahkan Prof untuk memberikan itu, kalau saya ingin statement. Baik, terima kasih Bu Yuningyeh dan Bu Lusi. Jadi menurut saya, bahwa ekonomi syariah ini, atau ekonomi syariah ini, terus dilanjutkan, dikembangkan, dan diperhatikan oleh semua pihak, tetap oleh pemerintah. Karena ini akan menjadi solusi. Jadi bukan lega alternatif menjadi solusi buat pengembangan ekonomi Indonesia ke depan. Kenapa? Karena sebagian besar, ekonomi umat kita adalah Islam. Cuma sayangnya, sosialisasinya, penjelasannya secara terpadu, dan secara sederhana, untuk masyarakat-masyarakat di bawah, itu masih belum. Dan baru di tingkat-tingkat universitas juga belum semua. Dan yang paling penting menurut saya juga adalah, kebersamaan antara pemerintah dengan semua. Baik itu pengusaha, maupun para petani, maupun nelayan, dan sebagainya. Dalam konsep syariah itu akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena di situ ada yang tadi. Ada empat tadi. Adil, tumbuh pesepadaan, bermoral, dan beradab. Dengan yang digabungkan dengan makosid yang lima tadi, ini akan tercipta. Sebenarnya ekonomi yang ideal. Walaupun mungkin di dunia ini belum ada yang seperti ini. Sekalipun di negara timur tengah, belum ada. Dengan model-model yang betul-betul murni syariah seperti ini. Dilaksanakan. Karena memang faktor keserakahan orang. Jadi perlu di sini didampingi dengan pendidikan, universitas saja, dengan pendidikan ahlak yang bagus. Ahlakul karima. Tapi kalau sudah ekonomi itu ada karena ada orang. Ada manusia. Kalau misalnya nggak ada ekonomi. Dan semakin buruk ahlak manusia itu, ekonomi akan semakin buruk. Semakin bagus ahlaknya. Kenapa Eropa Barat misalnya? Ekonomi bagus, tenang gitu. Karena memang pemerintah dan masyarakatnya itu ahlaknya bagus. Walaupun tidak Islam. Tapi dia ahlaknya Islami dia. Perlakunya. Banyak di kita yang agama Islam, tapi masih banyak yang belum paham. Kenapa belum paham? Karena mungkin, setelah-setelahnya oleh karena itu, mungkin LPPM, UMJ, bisa membantu itu. Untuk pengabdian masyarakat. Misalnya bikin pilot proyek. Bagaimana pengembangan ekonomi syarikat di suatu-suatu daerah. Misalnya. Dipantau dalam tiga tahun. Mungkin ada proyeknya bisa diajukan ke Dikti. Dikeroyok oleh satu tim misalnya. Sehingga kita bisa tahu. Diukur. Awalnya kayak apa. Pemahaman dan loyalitas pada ekonomi syariah. Nanti setelah tiga tahun misalnya pada proyek diukur. Berapa? Dan diukur sejahteraannya kayak apa. IPM-nya kayak apa. Saya kira menarik ini. Kalau UMJ akan melakukan pada proyek. Misalnya wilayah atau desa atau kecamatan syariah. Saya berhubung syariah. Terima kasih Prof. Endar. Sangat mencerahkan kita semua. Tentang bagaimana ekonomi syariah ini bisa menjadi salah satu yang bisa mewarnai. Daripada baik penelitian, pengabdian masyarakat. Dan pengabdian masyarakat yang tadi diterapkan di desa. Silahkan menulisir tentunya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga waktunya Prof. telah sharing dengan kami yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah. Salam berkemajuan dari LBPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.